selamat menikmati menolak nasihat daripada titah yang dipertuan agung, maksudnya mereka memilih untuk derhaka, tetapi sahabat semua, kini mereka meroyan setiap hari meroyan setiap hari untuk menjatuhkan kerajaan, nah itu dia, jadi terbaik hari ini, untuk kita bawakan ini dia suara anak muda menyikolakan lebay-lebay ini sahabat-sahabat semua, jadi menarik untuk kita dengar bersama pencerahan daripada seorang anak muda yang juga adalah rakyat Kelantan yang mahukan perubahan jadi tanpa buang masa, mari kita dengar, ya apakah pidato yang disampaikan oleh Wan Mahusin ini, sama juga punya kupah pun ada mata lalak, cari salam kajian Malaysia betul tak? jadi kalau rambu dikatakan mata lalak ya lah betul lah adanya lalak sebabnya apa? ada air apa air tu lah? kalau rambu ni lalak demo tu? baik jadi lalak lah pada jadi tahi nasib baik lah ambu ada tahi lalak jadi dengan tahi lalak ni lah pemimpin-pemimpin di klatan terpaksa belok Facebook saya dia belok ni amah belok ustaz paling operai belok ketua pemuda dia pun belok nakut sangat kata pejual, kata panlima baik tuan-tuan dan puan-puan hari ini kita bersyukur kerana Allah subhanahu wa ta'ala kerana keputusan pilihan raya yang lepas PRU yang ke-15 kita sedih dengan keputusan barisan nasional hanya mendapat 30 kerusi dan Kelantan dan Terengganu kita boleh kosong kerusi betul tak? sedih kita mendengar keputusan yang diumumkan oleh FPA lalak jadi pembangkiran lah kita tapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tidak siapa tahu yang dapat 73 kerusi akhirnya jadi pembangkang yang dapat 30 kerusi jadi kerajaan satu tepukan kepada barisan nasional ini adalah satu hikmah ini adalah satu takdir ini adalah rezeki yang dikurniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita sebagai umat Islam kita mengakui bahawasanya setiap keputusan itu tidak lain tidak bukan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita jadi kerajaan pada hari ini di luar pemikiran kita kita pun tidak sangka tidak jangka bahawasanya dengan ada 30 kerusi akhirnya kita menjadi kerajaan itu adalah satu rahmat yang Allah kurniakan kepada barisan nasional walaupun rakyat negara kita ini melihat PAS ini sebuah parti yang patut diundi dan sokong Allah kurniakan 73 kerusi kemenangan kepada orang-orang PAS jadi mereka bersorak riang Allahu Akbar Allahu Akbar tetapi di mata Allah Allah tidak angkat mereka untuk jadi kerajaan jadi mereka kena terima dan kena akur sebenarnya kerana yang menentukan ini bukan Zahaya Hamidi yang menentukan ini bukan Anwar Ibrahim yang menentukan adalah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kalau lah kita bercakap begini dia kata kita tunggit agama kalau kita royak kacik pasal Islam sikit tunggit agama kita bukan tunggit agama kita mengangkat martabat agama jadi melihat kepada keputusan PRU yang lepas saya teringat dengan kisah Nabi Muhammad SAW sehingga baginda digelarkan sebagai Al-Amin macam mana kenapa baginda Rasulullah SAW digelarkan sebagai Al-Amin kerana apa tuan-tuan dan perempuan kerana Muhammad Rasulullah SAW menyelesaikan pertelingkahan antara empat kabilah yang bergaduh untuk mengangkat batu Hajarul Aswab bagaimana Rasulullah SAW menggunakan kebijaksanaannya membentangkan serban lalu diangkat batu Hajarul Aswab jadi empat kabilah yang bergaduh itu pegang setiap penjuru dan angkat batu Hajarul Aswab hebat Nabi Muhammad SAW sehingga beliau digelarkan sebagai Al-Amin saya melihat benda ini juga tuanku yang dipertuan agung hebat di dalam pertelingkahan di dalam persengketaan di dalam keadaan politik yang tidak stabil tuanku yang dipertuan agung adalah seorang pemimpin yang saya sanjung saya junjung kehebatannya boleh menyelesaikan kemelut politik dalam negara kita Malaysia kehebatan baginda dengan rundingan supaya Perikatan Nasional bersama dengan Perkata Harapan membentuk Kerajaan kerana keputusan pada ketika itu tidak ada mana-mana parti politik yang boleh ada majoriti mudah untuk tubuhkan Kerajaan tetapi Perikatan Nasional memilih untuk tidak mahu jadi Kerajaan apabila Perikatan Nasional tidak mahu menjadi Kerajaan automatik dia memilih untuk jadi Pembang Bila Mereka memilih untuk jadi Pembang sedar dirilah redahlah tolong terimalah dalam tempoh lima tahun ini biar Kerajaan yang akan memperbaiki apa yang dirosakkan oleh Kerajaan 33 budan dia kata apa oh kalau tengok kat komen mesti dia tulis 47 47 betul tak dia kaitkan dengan Zahid Amidi 47 47 47 hey orang PAS hey orang Perikatan Nasional sedar dan bersyukur kamu kalau tidak kerana kluster mahkamah ini tidak akan terjadi Kerajaan 33 bulan sehina-zinanya Zahid Amidi Zahid Amidi menyokong kamu selepas kamu melakukan langkah syaratan kalaulah kluster mahkamah ini tidak menyokong Tansi Mujidin Yassin sebagai Perdana Menteri ketika itu di mana Tansi Mujidin Yassin kalau kamu menyatakan bahwasanya kami tidak mahu bersama dengan pemimpin yang ada kluster mahkamah kamu bersubahat kerana kluster mahkamah inilah yang menyokong kamu jadi Kerajaan kamu ini seperti kacang lupakan kulit kamu ini tidak bersyukur dan tidak mengenang budi dan kalau ikut kepada sejarah Zahid Hamidi ini ada 87 kes 87 kes tetapi digugurkan semasa Tansi Mujidin Yassin jadi Perdana Menteri semasa itu kenapa mereka tidak bercakap soal kluster mahkamah kenapa mereka tidak bicarakan oh guna kesempatan untuk gugurkan kes kenapa bila bergaduh habib disalatnya kain sewaktu muafakat nasional Zahid Hamidi ini dah kluster mahkamah kenapa kamu boleh berpeluk bila bergaduh semua disebut ini nak bagitahu wawasanya PAS ini adalah skamer PAS ini adalah skamer dan terima kasih kepada Al-Wala'un 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 yang sudah disinggah dalam live saya saya hormati kerana anda menaikkan view saya tanpa anda tak adalah view saya terima kasih kepada wala'un kerana mereka sebenarnya rindu untuk mendengar ceramah daripada pemimpin mereka mereka rindu untuk mendengar hudu mereka rindu sebenarnya nak berhipun daripada merbuk mereka rindu untuk melontarkan lawangan royati 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 oleh kerana mereka nak lepaskan kerinduan dia cari Hussein kerana Hussein hari ini seolah-olah Hussein ini kalau masuk dah lepas suci murni abadi terak tapi terima kasih lah al-wala'unah jadi tuan-tuan dan puan-puan oleh kerana keputusan tadi tergantung barisan nasional rupa-rupanya diperlukan untuk tubuh kerajaan 82 kerusi dimenangi oleh pakatan harapan ditambah pula dengan 30 kerusi barisan nasional campur dua itu satu-satu-dua syarat menjadi kerajaan dengan majoriti yang muda hebat kita berbanding dengan perikatan nasional kalau lah dia ada 73 kerusi campur dengan 30 kerusi tak cukup lagi untuk bentuk kerajaan jadi dengan keputusan parti ini untuk bersama dengan perkataan harapan kita boleh mengemudi dan menjaga kepentingan kepentingan bangsa melayu kerana UMNO dan barisan nasional menjadi tukang semak dan imbang di dalam kerajaan kepentingan kita dijaga yang pertama kita nak memegang kementerian yang berkaitan dengan agama dan bangsa keselamatan keselamatan Tok Mak Hassan jadi menteri pertahanan presiden kita jadi menteri luar bandar yang boleh menjaga tiang seri kepada negara kita tiang seri kepada bangsa kita apa tiang seri kita yang pertama marah dipegang oleh orang Melayu Islam PUNB HPNB apa lagi amanah ikhtiar ini adalah tiang seri yang perlu kita pertahankan di dalam kerajaan kalaulah perikatan nasional ini melihat kepentingan bangsa itu lebih penting daripada kepentingan politik sepatutnya dia menyertai kerajaan perpaduan kenapa tuan-tuan bila perikatan nasional bersama dengan kerajaan perpaduan kerusi Melayu akan menjadi majeriki DAP automatik menjadi minoriti bila kerusi Melayu menjadi majoriti menteri menteri Melayu menjadi majoriti kita boleh melaksanakan dasar membantu rakyat-rakyat terutamanya B40 membantu orang Melayu yang suka susah dan miskin tetapi mereka memilih untuk menjadi pembangkang kenapa? kerana mereka nak jadi Perdana Menteri kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin bonda dia nak jadi Perdana Menteri jadi kalau dia bersama dengan Pakatan Harapan Tan Sri Muhyiddin Yassin hanya jadi timbalan Perdana Menteri dia tak nak dia tak say dia tak ber jadi hari ini tuan-tuan dan perempuan nak tanya kepada warga kubat 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 jadi oleh kerana kepentingan politik dan jawatan mereka tolak untuk jadi sebuah kerajaan perpaduan maka mereka pilih untuk jadi pembakar jadi dia kata apa kita cukup jumlah lebih dari cukup dia masih lagi berimiginasi dengan tindakan sebelum akta anti lompat parti dilaksanakan akta lompat parti ini tujuannya apa tujuannya untuk menyekat wakil-wakil rakyat lompat parti untuk menyekat daripada tindakan tebuk atap dan anti lompat parti ini dibentangkan zaman siapa zaman perikatan nasional diluluskan zaman siapa diluluskan zaman perikatan nasional tetapi bila nak tubuhkan kerajaan selepas PRU yang ke-15 mereka lupa bahawasanya mereka ini kaki lompat mereka ini kata oleh kerana mereka tak sedar bahawasanya Allah akibat kenapalah aku bentangkan akta lompat parti sedangkan kami ini mempunyai hobi lompat parti mereka ini khiyana jahat demi kepentingan jawatan semata-mata melayu islam ditunggang oleh mereka diundi dan sokong Allah kurniakan 73 yang beri Terima kasih Terima kasih